Ling Xiao menggunakan teknik transformasi sembilan naga awan dan berubah menjadi awan kabut. Dia menyembunyikan auranya semaksimal mungkin dan melaju cepat menuju tambang batu spiritual. Tambang batu spiritual Sekte Changsen terletak di lembah di antara dua gunung. Tempat ini juga dikenal sebagai tambang batu spiritual puncak kembar. Tempat itu dipenuhi dengan gunung-gunung dan pohon-pohon kuno. Tempat itu dianggap sebagai surga. Namun, tempat itu berada jauh di dalam pegunungan binatang buas yang menakutkan dan tidak aman. Oleh karena itu, Sekte Changsen hanya membangun pangkalan untuk mengumpulkan batu-batu spiritual. Tambang batu spiritual ini dapat menyediakan hampir 100 ribu batu spiritual bermutu tinggi bagi Sekte Changsen setiap tahunnya. Jumlah tersebut cukup untuk membiayai pengeluaran besar Sekte Changsen. Jika tambang batu spiritual ini jatuh ke tangan Sekte Hehuan atau Istana Iblis, akibatnya tidak terbayangkan. Meskipun Ling Xiao tidak yakin apa yang terjadi pada tambang batu spiritual, dia secara naluriah merasa bahwa itu ada hubungannya dengan Sekte Hehuan. Ling Xiao tidak memilih untuk mengambil rute biasa menuju tambang batu spiritual. Sebaliknya, ia dengan hati-hati mendaki puncak kembar. Puncak kembar sangat curam dan tak berpenghuni. Sangat sulit untuk didaki. Jika seseorang benar-benar menyergap tambang batu spiritual, Ling Xiao tentu saja akan dapat lolos tanpa cedera. Ling Xiao melewati hutan dan akhirnya tiba di tebing di tengah gunung. Di bawah adalah tambang batu spiritual. Ling Xiao dengan hati-hati menjulurkan kepalanya untuk melihat. Dia menyadari bahwa tidak ada seorang pun di tambang batu spiritual. Tidak ada murid yang menjaganya. Hanya ada beberapa gua dalam tanpa jejak cahaya. Namun, dengan kekuatan mental Ling Xiao yang luar biasa kuat, dia bisa merasakan samar-samar adanya bahaya. Benar-benar ada penyergapan di tambang batu spiritual. Mata Ling Xiao berbinar saat ia perlahan menuruni tebing yang tidak rata. Tubuhnya sangat lincah seperti monyet. Ia memanjat tebing seolah-olah tanahnya datar dan tidak mengeluarkan suara sedikitpun. Pohon pinus yang layu dan tanaman merambat di tebing menghalangi tubuh Ling Xiao dengan sempurna. Bahkan jika ada orang di tambang batu spiritual di bawah, mereka tidak akan dapat menemukan keberadaan Ling Xiao. Ketika Ling Xiao berada beberapa ratus kaki jauhnya dari tambang batu spiritual di bawah, dia mendengar percakapan lembut yang datang dari pohon kuno di sebelah kirinya. Hmm. Mata Ling Xiao berbinar saat dia menyelinap mendekat. Itu adalah pohon kuno yang besar dengan daun yang rimbun dan kubah yang mengjulang ke langit. Dua pemuda berjubah tau yin yang berdiri di puncak pohon. Mata mereka yang tajam terus mengamati sekeliling. Kakak senior Wang, kita tidak perlu terlalu waspada, bukan. Orang-orang sekte umur panjang semuanya adalah sekelompok sampah. Jika mereka berani datang, beberapa tetua akan langsung mengurus mereka. Salah satu pemuda di alam transformasi roh tingkat pertama berkata dengan lembut. Saudara muda Zhang, kau tidak boleh lengah. Para tetua, wakil pemimpin sekte, dan orang-orang dari istana iblis semuanya berada pada saat yang genting. Tidak akan lama lagi sebelum mereka dapat menerobos batasan gua. Pada saat ini, kita tidak boleh membuat kesalahan apapun. Kita harus waspada terhadap sekte panjang umur yang akan mengirim orang ke sini lagi. Lagi pula, sekte Changsen juga memiliki ahli alam Grandmaster. Kakak senior Wang sudah berada di alam transformasi roh tingkat ketiga. Oh. Adik Zhang menganggup, memutar bola matanya, dan berkata sambil tersenyum, Adik senior Wang, menurutmu apa yang ada di dalam rumah gua itu? Akankah ada banyak peralatan roh, pil roh, dan seni ilahi yang tak tertandingi? Aku ingin tahu apakah kita akan memiliki kesempatan untuk masuk dan mencari harta karun setelah batasannya dilanggar. Aku juga tidak begitu yakin. Aku hanya mendengar para tetua mengatakan bahwa rumah gua itu tampaknya milik seorang ahli alam surga. Orang-orang dari sekte panjang umur semuanya adalah sekelompok idiot, menjaga gunung harta karun tanpa menyadarinya. Sekarang kita mendapatkan keuntungan darinya. Jangan terlalu banyak berpikir, lakukan saja apa yang ingin kau lakukan. Saat waktunya tiba, akan ada manfaatnya untuk kita berdua. Kakak senior Wang memperingatkan. Di tebing beberapa puluh kaki jauhnya dari mereka, Ling Xiao, yang tersembunyi di balik awan, mendengar percakapan mereka berdua, dan matanya berkedip. Rumah gua seorang ahli alam surga. Aku tidak menyangka sekte All Pleasure dan istana iblis akan bersekongkol kali ini. Tapi bagaimana mereka bisa menemukan rumah gua milik ahli alam surga ditambang batu roh? Mata Ling Xiao berbinar. Dia merasa ada yang sedikit merepotkan. Mendengar perkataan kedua murid sekte All Pleasure, sekte All Pleasure dan istana iblis telah mengirimkan banyak ahli kali ini. Seharusnya ada lebih dari satu ahli alam Grandmaster. Sedangkan untuk harta karun di rumah gua ahli alam surga, Ling Xiao sama sekali tidak mempedulikannya. Sungguh lelucon. Dengan reputasinya sebagai dewa pemakan surga, bagaimana mungkin dia peduli dengan harta karun seorang ahli alam surga? Dalam ingatan Ling Xiao, seni beladiri apapun adalah seni dewa tertinggi yang mengguncang surga. Mengenai pil roh dan senjata roh, Ling Xiao sendiri adalah seorang ahli tingkat atas. Paling-paling, hanya ada beberapa senjata berharga dan pil roh di rumah gua ahli alam surga, yang jumlahnya tidak banyak. Apa yang paling dipedulikan Ling Xiao adalah menemukan cara untuk menyelamatkan murid-murid sekte panjang umur. Memikirkan hal ini, mata Ling Xiao berbinar dan dia diam-diam terbang menuju pohon kuno. Seolah-olah awan telah melayang dan embusan angin bertiup. Sosok Ling Xiao langsung muncul di atas pohon kuno. Dia menunjuk ke udara dan pedang energi melesat keluar. Pedang itu langsung mendarat di murid di lapisan pertama alam transformasi roh. Seni ilahi jentik jari, seni beladiri alam bumi tingkat rendah. Seni beladiri ini adalah untuk memadatkan kisejati dalam tubuh menjadi pedang energi tajam dan menembakkannya melalui 10 meridian tangan. Kekuatannya tak tertandingi dan dapat membunuh orang tanpa mereka sadari. Namun, Ling Xiao tidak membunuhnya. Sebaliknya, dia menunjuk titik akupuntur murid di lapisan pertama alam transformasi roh dan membekukannya. Siapa itu? Kakak senior Wang sangat waspada. Begitu Ling Xiao bergerak, dia langsung bereaksi. Matanya memancarkan cahaya dingin dan dia berteriak dingin. Ketika dia berbalik dan melihat Ling Xiao baru mencapai alam kisejati, dia tertegun sejenak. Kemudian, matanya menunjukkan sedikit seringai. Orang-orang dari sekte panjang umur. Lapisan kesembilan dari alam kisejati berani datang dan mati. Dia tiba-tiba menyerang dengan telapak tangannya. Gelombang udara mengepul dan mengguncang pohon-pohon tua. Jejak telapak tangan raksasa menyelimuti Ling Xiao. Tatapan mata Ling Xiao berubah dingin. Dia tidak menghindar dan juga melancarkan pukulan. Kekuatan tinju yang dahsyat itu seperti tatapan mata King Kong yang marah saat tiba-tiba bertabrakan dengan tubuh kakak senior Wang. Wah! Kakak senior Wang memuntahkan seteguk darah seolah-olah dia tersambar petir. Namun, sebelum dia sempat membuka mulut untuk berteriak, tinju Ling Xiao mendarat di perut bagian bawahnya dan menyebarkan semua kis sejati di tubuhnya. Tepat saat dia hendak meminta bantuan dengan putus asa, cahaya dingin menekan dadanya. Jika kau tidak ingin mati, diam saja. Suara dingin Ling Xiao bergema di telinganya. Tubuh kakak senior Wang bergetar dan dia segera bersikap baik. Meskipun pertarungan antara Ling Xiao dan kakak senior Wang berakhir dalam beberapa saat, masih ada beberapa gerakan yang membuat orang-orang di bawah khawatir. Wang Bo, apa yang terjadi? Dua pemuda berpakaian hitam muncul dari sebuah batu raksasa di bawah. Mata mereka dingin dan aura iblis mereka mengerikan. 62. Berbicara Ling Xiao menekan cahaya dingin ke dada kakak senior Wang, memberi isyarat agar dia berbicara. Kakak senior Wang berkeringat deras, tetapi dia hanya bisa menjulurkan kepalanya dari dedaunan yang lebat. Dia tersenyum jelek dan berkata, Kakak senior, saya tidak sengaja jatuh tadi. Saya baik-baik saja. Hati-hati, kalau terjadi apa-apa, kita berdua harus menanggung akibatnya. Kewaspadaan di wajah kedua pemuda berjubah hitam itu sedikit menghilang saat mereka berkata dengan dingin. Ya, 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 aku akan mengingatnya. Kata kakak senior Wang dengan patuh. Ekspresi jijik terpancar di mata kedua murid istana iblis saat mereka bersembunyi di balik batu besar dalam sekejap. Berapa banyak orang yang ada di tambang batu spiritual di bawah? Apa saja budidayanya, ceritakan semuanya dengan jelas. Kalau tidak, aku tidak keberatan membunuhmu sekarang juga. Suara Ling Xiao terdengar acuh-ta'acuh, tanpa sedikitpun emosi. Kakak senior Wang menggigil dan berkata tergesa-gesa, Jangan bunuh aku, aku akan menceritakan semuanya padamu. Di tambang batu roh di bawah, ada wakil pemimpin sekte All Pleasure Sek kami, Lu Guanji, serta lima tetua alam naga harimau dan selusin murid. Istana iblis juga mengirim wakil kepala istana, Guo Ang, serta lima tetua alam naga harimau dan selusin murid. Kami menemukan gua tempat tinggal ahli tingkat surga di tambang batu roh, tetapi ada batasan yang kuat di luar gua tempat tinggal. Lu Guanji dan Guo Ang saat ini sedang melanggar batasan dengan tetua lainnya. Tanpa perlu Ling Xiao mengatakan apapun, Wang Bo sudah menceritakan semuanya padanya. Ternyata ada mata-mata dari Sekte Hehuan dan Istana Iblis di tambang batu spiritual. Ketika para pengikut Sekte Changsen menggali batu spiritual, mereka baru saja menemukan gua ahli alam surga. Sebelum mereka dapat melaporkannya ke Sekte, Sekte Hehuan dan Istana Iblis mengetahuinya. Mereka segera mengirim Grandmaster untuk mengunci semua pengikut Sekte Changsen. Tiga gelombang pengikut yang dikirim Sekte Changsen selama tiga hari terakhir juga ditangkap dan dikurung di sebuah tambang terbengkalai. Total ada delapan murid yang menjaga tambang batu spiritual. Mereka semua bersembunyi di tempat-tempat rahasia dan telah memasang jebakan. Selama orang-orang dari Sekte Changsen datang, mereka akan diserang dan ditekan. Apakah mereka semua masih di sini? Tidak apa-apa asal kamu di sini. Ling Xiao menghela nafas lega. Yang paling ia takutkan adalah Sekte Hehuan dan Istana Iblis akan membunuh para pengikut Sekte panjang umur. Ling Xiao menginterogasi Wang Bo lagi, mengungkap posisi murid-murid lainnya. Kemudian, dia memukul Wang Bo dan Junior Broter Sang hingga pingsan. Target pertama Ling Xiao adalah dua pengikut Istana Iblis di balik batu besar. Sembilan transformasi naga awan sangatlah ajaib. Teknik itu dapat membuat Ling Xiao menyatu dengan sekelilingnya, dan teknik rahasia pemakan surga dapat menahan aura Ling Xiao hingga ekstrim, membuatnya tampak seperti batu tak bernyawa. Dia menyelinap ke belakang batu besar dan mengaktifkan Spirit Flicking Divine Ability miliknya. Dua pedangki secepat kilat dan langsung membekukan dua murid Istana Iblis. Kemudian, dia membuat mereka pingsan. Ling Xiao menggunakan trik yang sama lagi dan membuat kedelapan muridnya pingsan. Tanpa bersuara, dia telah menyingkirkan semua mata-mata dari Sekte All Pleasure dan Istana Iblis. Mari kita selamatkan mereka dulu. Mata Ling Xiao berbinar, lalu ia berubah menjadi aliran cahaya redup, melesat menuju tambang terbengkalai. Tambang batu spiritual itu sangat gelap, tetapi dengan kekuatan mental Ling Xiao, dia bisa merasakan bahwa ada kehidupan di tambang yang ditinggalkan itu. Seperti yang diduga, setelah dia melewati terowongan yang bersilangan itu, dia melihat sebuah gua besar di depannya. Ada obor-obor menyala tergantung di dinding sekeliling, dan seorang pemuda berjubah putih dan berjubah hitam sedang duduk bersila di tengah-tengah gua. Di dalam gua, ada puluhan sosok lemah. Semuanya dirantai dengan rantai logam besar dan tampak penuh luka. Jelas bahwa mereka telah menderita banyak siksaan. Mereka semua adalah pengikut Sekte Panjang Umur. Siapa di sana? Meskipun Ling Xiao telah berusaha sekuat tenaga menahan auranya, dia tetap ditemukan oleh kedua pemuda itu begitu dia muncul di dalam gua. Orang yang menginginkan nyawamu. Ling Xiao mencibir. Dia tidak berniat bersembunyi dan menyerang kedua pemuda itu. Orang-orang dari Sekte Panjang Umur. Seorang kultifator alam energi sejati berani berbicara begitu arogan. Kau sedang mencari kematian. Pemuda berjubah hitam itu mencibir saat aura iblis hitam melonjak dari tubuhnya. Dia melayangkan pukulan ke Ling Xiao. Pukulan ini disertai dengan ledakan dahsyat dari kisejati siantian, membentuk jejak tinju besar di kehampaan dan tiba-tiba jatuh ke arah Ling Xiao. Tinju penakluk iblis kecil. Ling Xiao langsung mengenalinya. Pemuda berjubah hitam di tingkat ke-6 alam transformasi roh ini menggunakan tinju penakluk iblis kecil. Tinju penakluk iblis facra, bunuh. Tatapan Ling Xiao dingin menusuk. Tubuh Jiao Dragon miliknya langsung meledak. Ia meninju, dan kidarahnya melonjak. Auranya membumbung tinggi seolah-olah ia telah berubah menjadi Jiao Dragon. Kekuatan fisiknya yang tak tertandingi meledak, dan ia langsung menggunakan facra di menfis. Bagaimana bisa tinju penakluk iblis kecil, sebuah seni bela diri hitam tingkat tinggi, dapat dibandingkan dengan kekuatan seni bela diri tingkat bumi yang tak tertandingi. Ledakan. Ekspresi pemuda berjubah hitam itu berubah drastis saat kedua tinju itu bertabrakan. Kekuatan yang sangat dahsyat langsung mengalir ke tubuhnya, menyebabkan dia memuntahkan seteguk darah. Dia terlempar ke belakang dan menghantam terowongan keras di kejauhan. Ling Xiao tidak memberinya kesempatan untuk bereaksi. Dia menggerakkan kakinya dan melayangkan pukulan lagi ke arahnya. Bocah, kau cari mati saja. Pada saat ini, pemuda berjubah putih itu akhirnya bereaksi. Dia tidak menyangka Ling Xiao akan melukai pemuda berjubah hitam itu dengan satu pukulan. Dia segera menghunus pedang panjangnya dan pedang ki yang tajam menebas ke arah Ling Xiao. Suara mendesing. Ling Xiao tidak menanggapinya secara langsung. Tubuhnya bergerak pada sudut yang tidak dapat dipercaya, dan ki pedang melesat keluar dari jarinya, langsung membekukan pemuda berjubah hitam itu di tempatnya. Sekarang, giliranmu. Mata Ling Xiao berbinar dan tertuju pada pemuda berjubah putih itu. Pemuda berjubah putih itu terkejut. Dia tidak tahu mengapa, tetapi ketika dia melihat pemuda ini yang hanya berada di alam energi sejati, dia merasakan rasa takut yang tak tertandingi. Bocah, matilah kau. Pemuda berjubah putih itu berkata dengan dingin. Dia benar-benar berbalik dan berlari keluar dari terowongan tanpa ragu-ragu. Asal dia meninggalkan tambang, dia akan memberitahu para ahli dari sekte He Huan dan Ling Xiao pasti akan mati. Kamu baru berlari sekarang. Sudah terlambat. Tubuh Ling Xiao berkelebat, dan bagaikan hantu, ia muncul di belakang pemuda berjubah putih itu dalam sekejap. Ia kemudian melemparkan tinju penakluk fajra, dan kekuatan tinju yang mengerikan menyelimuti pemuda berjubah putih itu. Gemuruh. Setelah beberapa putaran, pemuda berjubah putih itu terluka parah oleh Ling Xiao. Dia memuntahkan seteguk darah dan terlempar ke belakang. Dia kemudian dibekukan oleh jari jentik ilahi Ling Xiao. Meskipun hanya butuh beberapa nafas untuk berhadapan dengan pemuda berjubah hitam dan pemuda berjubah putih, Ling Xiao harus menggunakan semua caranya. 63. Pada saat ini, para murid sekte Changsen yang dipenjara akhirnya melihat Ling Xiao. Kau, orang suci itu. Orang suci itu ada di sini untuk menyelamatkan kita. Saudara senior dan junior, kita diselamatkan. Hahaha, aku tahu sekte itu tidak akan meninggalkan kita. Mata para murid sekte Changsen yang dipenjara berbinar saat mengenali Ling Xiao. Mata mereka dipenuhi kegembiraan. Kau, orang suci Ling Xiao. Kamu memiliki bakat yang mengerikan di usia yang masih muda. Sekte Changsen kita memiliki penerus. Seorang lelaki tua dengan rambut acak-acakan duduk di tengah kerumunan. Matanya yang keru bersinar terang saat ia berseru. Ini pasti penatua batu spiritual. Aku di sini untuk menyelamatkan semua orang atas perintah pemimpin sekte. Jangan khawatir, kami akan membuat mereka membayar kembali apa yang telah dilakukan sekte All Pleasure dan Istana Iblis kepadamu. Mata Ling Xiao berbinar. Lelaki tua berambut acak-acakan ini telah mencapai tingkat ke sembilan alam naga dan harimau. Dia seharusnya adalah tetua yang menjaga tambang batu spiritual. Semua orang telah melupakan nama aslinya dan hanya memanggilnya tetua batu spiritual. Kaca. Ling Xiao menemukan kunci pada pemuda berjubah hitam dan berjubah putih dan membuka rantai pada semua orang. Percuma saja, Putra Suci, Lu Guanji dan Guo Ang telah bekerja sama untuk memasang segel ki sejati pada tubuh kita. Sekarang kultivasi kita telah disegel, kita tidak berbeda dari orang biasa. Bahkan jika kita berjalan, kita tidak akan bisa pergi jauh. Putra Suci, kamu tidak perlu khawatir tentang kami. Kamu harus bergegas dan pergi. Jika tidak, ketika para ahli dari sekte All Pleasure dan Istana Iblis mengetahuinya, kamu tidak akan bisa melarikan diri. Penatua batu spiritual menghela nafas dan berkata perlahan. Itu benar, Sein. Kau adalah harapan sekte Changsen kami. Hidupmu jauh lebih berharga daripada hidup kami. Tidak ada yang boleh terjadi padamu. Iya, Sein. Cepatlah pergi. Santo, ingatlah untuk membunuh beberapa bajingan sekte kesenangan dan Istana Iblis untuk kita. Bahkan jika kita mati, itu akan sepadan. Banyak murid sekte Changsen angkat bicara. Wajah mereka dipenuhi ketulusan dan kecemasan saat mereka mencoba membujuk Ling Xiao untuk pergi. Menatap tatapan semua orang, Ling Xiao merasakan kehangatan dalam hatinya. Omong kosong apa yang sedang kamu bicarakan. Jika kita pergi, kita akan pergi bersama. Kalian memperlakukanku sebagai orang suci. Bagaimana mungkin aku meninggalkan kalian? Bukankah itu hanya segel yang dipasang oleh sekte semua kesenangan dan Istana Iblis? Bagaimana itu bisa menghentikanku? Ling Xiao tertawa terbahak-bahak dan meraih tangan Elder Spirit Stone tanpa memberinya kesempatan menjelaskan. Benih roh pemakan surga bergetar sedikit saat gelombang ki sejati pemakan surga mengalir ke tubuh batu roh penatua. Santo, tidak ada gunanya. Segel semacam ini sangat rumit. Tanpa kultivasi seorang Grandmaster, mustahil untuk menghancurkannya. Elder Spirit Stone tertawa getir. Ia ingin menghentikan Ling Xiao, tetapi sesaat kemudian, tubuhnya bergetar. Matanya dipenuhi dengan ketidakpercayaan. Di laut ki dantiannya, bola ki sejati berwarna putih susu dan bola ki iblis hitam saling terkait, menyegel laut ki miliknya sepenuhnya. Namun, ketika ki sejati pemakan surga berwarna emas samar milik Ling Xiao melonjak, itu seperti seorang kaisar, menyebabkan bola kekuatan penyegel bergetar. Pada akhirnya, kekuatan hisap yang agung datang, dan kekuatan penyegelan langsung dilahap oleh ki sejati pemakan surga. Hanya dalam beberapa saat, kekuatan penyegelan menghilang sepenuhnya. Penatua. Terima kasih, Sein. Wajah tetua batu spiritual itu penuh dengan keterkejutan dan kegembiraan. Dia membungkuk dalam-dalam kepada Ling Xiao. Tidak perlu. Ayo kita keluar dari sini secepatnya. Ling Xiao tersenyum. Tubuhnya bergetar dan benih roh pemakan surga yang berwarna emas meledak. Benih itu berubah menjadi puluhan aliran ki berwarna emas dan menyerbu tubuh para pengikut sekte Changsen. Tidak lama kemudian, segel di tubuh para murid itu sepenuhnya ditelan oleh benih roh pemakan surga. Kultivasi mereka dipulihkan dan segel itu menjadi makanan bagi benih roh pemakan surga. Ketika benih roh pemakan surga kembali ke tubuh Ling Xiao, energi agung itu hampir menghancurkan laut ki dan tiannya. Kultivasi Ling Xiao masih ditekan di alam energi sejati LV9. Dia hanya selangkah lagi dari alam energi sejati cair dan melangkah ke alam transformasi roh. Terima kasih, Sein. Para murid terkejut. Mereka merasa seperti selamat dari bencana. Hati mereka dipenuhi rasa terima kasih kepada Ling Xiao. Dalam hati mereka, Ling Xiao menjadi agak tak terduga. Segel yang dipasang oleh seorang ahli alam Grandmaster dirusak oleh Ling Xiao dengan mudah. Mereka merasa seperti sedang bermimpi. Sungguh tidak dapat dipercaya. Semuanya, ingatlah untuk menyembunyikan aura kalian. Ayo pergi. Ling Xiao melambaikan lengan bajunya dan memimpin untuk bergegas keluar dari tambang. Di belakangnya, penatua batu spiritual dan para pengikutnya tampaknya telah berubah menjadi banjir sunyi saat mereka melompat keluar pada saat yang sama. Terowongan di tambang batu roh terbentang ke segala arah. Bahkan tambang yang sudah ditinggalkan pun terhubung dengan tambang yang masih menambang batu roh. Ling Xiao memimpin kelompok itu dan dengan hati-hati menghindari terowongan yang baru digali. Sepanjang jalan, mereka bergegas keluar dari tanah tanpa kecelakaan. Setelah Ling Xiao mencapai permukaan, dia bahkan tidak punya waktu untuk bernapas lega sebelum dia mendengar suara keras. Wang Bo, saatnya ganti sif. Dua murid berjubah putih dari sekte He Huan keluar dari tambang dalam lainnya. Mereka berdua berada di alam transformasi roh LV2. Begitu mereka berteriak, mereka merasa ada yang tidak beres. Mereka kemudian melihat Ling Xiao dan sejumlah besar murid sekte Chang Sen terbang keluar dari tambang terbengkalai lainnya. Tidak bagus. Ekspresi Ling Xiao berubah dan dia menyerang seperti sambaran petir. Dia memadatkan dua pedang energi dengan jarinya dan menembakkannya ke arah mulut kedua murid sekte He Huan. Pada saat yang sama, dia meninju dengan tinjunya. Aura Agung menghancurkan langit dan bumi. Dia seperti Fajra yang marah yang akan menggunakan teknik penundukan iblisnya. Ling Xiao mengumpat dalam hatinya. Wang Bo sebenarnya menahan diri dan tidak memberitahunya kapan giliran akan berubah. Alhasil, Ling Xiao baru saja menyelamatkan kedua orang itu ketika ia bertemu dengan para pengikut sekte He Huan. Ling Xiao sama sekali tidak menahan diri. Dia ingin membunuh mereka berdua dengan satu serangan. Astaga, astaga. Salah satu murid sekte He Huan mulutnya tertusuk pedang energi Ling Xiao. Dia batuk darah, tetapi dia tidak bisa berkata apa-apa. Adapun murid sekte He Huan lainnya, dia sangat waspada. Dia memiringkan kepalanya, dan pedangki melewati telinganya, memotong setengah telinganya. Rasa sakit yang hebat keluar dari mulutnya, tetapi dia masih menjerit keras. Serangan musuh. Ledakan. 64. Retakan. Dada kedua murid sekte All Pleasure itu amruk dan suara tulang patah yang tajam pun terdengar. Pukulan Ling Xiao langsung menghancurkan organ dalam mereka. Keduanya bahkan tidak sempat bersuara sebelum jatuh ke tanah dan mati. Dari serangan Ling Xiao hingga kematian dua murid di alam transformasi roh tingkat kedua, hanya butuh beberapa saat saja. Adegan ini mengejutkan banyak pengikut sekte Changsen dan memenuhi hati mereka dengan pemujaan fanatik terhadap Ling Xiao. Batu roh penatua, bawa para murid dan pergi. Aku akan menahan mereka untuk sementara waktu. Ling Xiao mengerutkan kening dan berkata dengan dingin. Tidak, biarkan aku menahan mereka. Kau dan para murid pergi dulu. Identitas putra suci sangat berharga dan tidak bisa dianggap enteng. Kata penatua Spirit Stone dengan tegas. Elder Spirit Stone, kamu terluka parah sekarang. Berapa banyak kultivasi yang masih kamu miliki. Kamu hanya akan menjadi beban jika kamu tetap tinggal. Para ahli alam naga harimau bukanlah tandinganku. Jika satu datang, satu akan mati. Jika dua datang, dua akan mati. Bahkan jika dua ahli alam master menyerang, mereka tidak akan dapat membahayakan nyawaku. Kalian cepat pergi. Aku bisa merasakan mereka keluar. Begitu Ling Xiao selesai berbicara, dia terbang keluar. Dia mengangkat sebuah batu besar yang beratnya lebih dari 100 ribu kilogram dan menghantamkannya ke pintu masuk tambang seperti meteor, menyebabkan tambang itu runtuh. Adegan ini menyebabkan Elder Spirit Stone dan para pengikutnya menghirup udara dingin. Mampu melemparkan batu besar yang beratnya lebih dari 100 ribu kilogram dengan begitu santainya, mungkinkah sang putra suci merupakan reinkarnasi dari dewa perang. Ledakan. Ling Xiao meraih beberapa batu besar lagi dan menutup rapat pintu masuk tambang. Orang-orang dari sekte Changsen, kalian semua mati. Kali ini, aku akan memusnahkan seluruh sekte Changsen. Sebuah suara dingin datang dari celah batu besar dan serangan dahsyat mendarat di batu besar itu. Gemuruh. Batu besar itu mulai bergetar. Orang-orang ditambang menjadi marah dan dengan gila-gilaan menyerang batu besar yang dihalangi oleh Ling Xiao. Batu roh tetua, kalian cepat pergi. Batu-batu besar ini tidak akan mampu menghalangi kita lama-lama. Desak Ling Xiao. Aku tidak akan pergi. Elder Spirit Stone sangat keras kepala. Ia memilih seorang murid untuk memimpin dan membiarkannya memimpin para murid untuk bertemu dengan Great Elder. Meskipun para murid berteriak-teriak tidak mau pergi, mereka semua diusir oleh batu roh penatua. Tak lama kemudian, hanya Ling Xiao dan batu roh penatua yang tersisa ditambang batu roh. Tetua, mengapa anda harus melakukan hal ini? Ling Xiao mendesah pelan. Kilatan tajam melintas di matanya saat dia melihat batu besar yang bergetar itu. Anak suci, kau tidak akan pergi. Orang tua ini, jika aku bisa membunuh beberapa bajingan lagi dari sekte semua kesenangan dan istana iblis, aku akan mendapat untung. Roh penatua roh penatua. Ling Xiao. Batu roh penatua Ling. Roh roh batu roh. Ini adalah ramuan tertinggi. Batu roh penatua bergetar. Meskipun eliksir tertinggi di tangannya hanyalah eliksir tertinggi kelas rendah, itu sangat berharga. Bahkan sekte Changsen tidak memiliki banyak eliksir tertinggi seperti itu. Bagaimanapun, tetua agung hanyalah seorang alkemis kelas atas. Jika dia ingin membeli eliksir tertinggi, dia harus membayar harga yang sangat mahal untuk mendapatkannya dari seorang master alkemis. Penatua batu roh tidak ragu-ragu dan menelannya dalam satu tegukan. Energi agung menyebar dan berubah menjadi tujuh arus hangat yang menyebar ke seluruh tubuhnya. Dalam sekejap, dia merasa luka-lukanya telah pulih lebih dari setengahnya. Ramuan tertinggi macam apa ini? Bagaimana bisa begitu ajaib? Elder Spirit Seton terkejut. Tujuh ramuan tertinggi yang mendalam. Ramuan ini dapat membantu seorang ahli alam naga harimau untuk menerobos ke alam Grandmaster. Aku membuatnya dengan santai. Ling Xiao berkata dengan tenang. Dia menggunakan tujuh ramuan tertinggi mendalam milik guru Jiaumu untuk pamer. Anak suci, kau benar-benar seorang jenius. Elder Spirit Seton tidak tahu harus berkata apa sekarang. Matanya penuh dengan keterkejutan saat dia berseru kagum. Mereka keluar. Ling Xiao berkata dengan tatapan dingin di matanya. Ledakan. Pada saat ini, batu-batu besar yang menghalangi pintu masuk tambang meledak pada saat yang sama. Dua sosok dengan aura yang kuat bergegas keluar dari tambang terlebih dahulu. Pemimpinnya adalah seorang lelaki tua berjubah hitam. Matanya dipenuhi amarah, dan tubuhnya dipenuhi aura iblis. Dia adalah seorang tetua istana iblis, dan kultivasinya telah mencapai tingkat ke enam alam naga dan harimau. Ketika orang itu melihat Ling Xiao, matanya langsung berubah merah, dipenuhi kebencian yang mendalam. Dia adalah tetua Mayan dari Sekte Hehuan. Seperti kata pepatah, saat musuh bertemu, mata mereka akan memerah. Saat Mayan melihat Ling Xiao, niat membunuh yang selama ini ia pendam dalam hatinya meledak. Kamu sendirian. Orang tua berjubah hitam itu sangat berhati-hati. Ketika dia melihat bahwa kultivasi Ling Xiao hanya di alam energi sejati, sedikit keraguan muncul di matanya. Benar sekali. Aku sendiri sudah cukup untuk menghadapi segerombolan orang tak berguna seperti kalian. Ling Xiao berkata sambil tersenyum dingin. Sekelompok tetua dan murid dari Sekte Hehuan dan Istana Iblis muncul di belakang kedua lelaki tua itu. Mereka semua menatap tajam ke arah Ling Xiao dan Batu Roh Tetua. Bajingan kecil, beraninya kau bersikap begitu kejam di sini. Sekarang Liu Xiongfei dan Jiaumu tidak ada di sini. Mari kita lihat siapa yang bisa menyelamatkanmu hari ini. Aku akan meremukan tulang-tulangmu dan menyebarkan abumu untuk melampiaskan amarahku. Mata mayan merah padam saat dia menatap Ling Xiao. Ling Xiao, dia adalah putra suci Sekte Changsheng, Ling Xiao. Kakak Ma, jangan gegabuh. Mereka mungkin sedang menyergap di sekitar sini. Tetua Istana Iblis berkata dengan hati-hati saat tatapannya tertuju pada Ling Xiao. Meskipun ini adalah pertama kalinya Istana Iblis melihat seorang jenius tak tertandingi yang dapat membunuh seorang kultivator alam transformasi roh tingkat sembilan di alam energi sejati, nama Ling Xiao bagaikan guntur di telinga mereka. Ketika monster seperti itu muncul di Sekte Changsheng, Istana Iblis dan Sekte Hehuan memiliki sikap yang sama. Mereka akan membunuhnya dengan cara apapun. Kalian berdua orang tua, apa kalian takut? Biar ku beritahu, tidak ada penyergapan di sini. Aku bisa membunuh kalian semua sendirian. Ling Xiao berkata dengan dingin. Semakin lama dia menunda, semakin banyak waktu yang dimiliki para pengikut Sekte Changsheng untuk melarikan diri. Dia mengulur waktu. Mata Mayan berkilat saat dia berteriak, Sekte Changsheng adalah yang terlemah di antara ketiga Sekte. Beraninya Sekte Changsheng menyergap kita. Anak ini hanya menggertak. Saudara Zhang, aku akan membunuh bajingan kecil ini. Kau bawa beberapa orang dan bunuh murid-murid Sekte Changsheng. Jangan biarkan satu pun hidup. Baiklah. Tetua Istana Iblis juga memikirkannya. Dia memimpin sekelompok murid di belakangnya dan bersiap untuk keluar dari tambang batu spiritual. Batu spiritual elder, Mayan miliku. Aku akan menyerahkan benda tua ini padamu. Mari kita lihat siapa yang akan menyingkirkan lawan terlebih dahulu. Ling Xiao tertawa saat dia memimpin dan menyerang Mayan. Nak, kau benar-benar tidak tahu seberapa tingginya langit. Hari ini tahun depan akan menjadi hari peringatan kematianmu. Tubuh Mayan yang kurus dan lemah tiba-tiba memancarkan aura yang agung. Kultifasinya di tingkat keempat alam naga dan harimau sepenuhnya ditampilkan. Dia mengulurkan kedua telapak tangannya, dan sejumlah besar energi vital menyembur keluar. Batu-batu di sekitarnya hancur menjadi debu oleh kekuatan telapak tangannya. Seni bela diri mistis yang tak tertandingi, telapak yin yang kecil. 65. Mayan bukan hanya seorang alkemis tingkat atas, tetapi tingkat kultifasinya juga cukup tinggi. Ketika tingkat kultifasinya di tahap keempat alam naga dan harimau meledak, itu seperti tsunami. Aura agung menyebabkan ekspresi semua orang berubah. Alam pembukaan meridian membuka meridian, alam energi sejati membuka laut ki, alam transformasi roh memelihara alam energi sejati, dan alam naga harimau membentuk benih bela diri. Dapat dikatakan bahwa alam naga dan harimau benar-benar memiliki kekuatan yang tidak manusiawi. Setiap gerakan dapat memiliki puluhan ribu atau bahkan ratusan ribu kilogram kekuatan ilahi. Selain itu, energi sejati dalam tubuh membentuk benih bela diri, yang memiliki kekuatan untuk menaklukkan naga dan harimau. Alam naga dan harimau merupakan gabungan antara unsur internal dan eksternal serta yin dan yang. Little yin yang palem adalah keterampilan pambungkas mayan yang terkenal, dan dia telah mengolahnya hingga ke tingkat kesempurnaan. Ketika dia menyerang, angin dan guntur bergemuruh, dan trukinya beredar bebas. Yin dan yang menyatu, dan sebuah batu giling yin yang yang besar muncul di kehampaan, menghantam Ling Xiao. Menghadapi tekanan sebesar itu, ekspresi Ling Xiao tampak sangat tenang, tetapi niat bertarung di matanya bertambah kuat. Mengaum. Raungan naga keluar dari tubuh Ling Xiao. Darah di tubuhnya mengalir deras, seolah mendidih dan terbakar. Tubuh naga banjir itu meledak, dan seluruh tubuhnya dipenuhi dengan kekuatan yang meledak-ledak. Ling Xiao meninju, menyebabkan udara bergetar. Energi sejati yang agung melesat ke langit, membentuk tinju yang memukau yang mengandung aura yang dapat menghancurkan segalanya. Tinju Iblis Penakluk Fajra Di belakang Ling Xiao, bayangan Fajra yang diselimuti cahaya kemasan tampak muncul. Ia mempertahankan postur meninju dan langsung menyatu dengan sosok Ling Xiao. Pukulan ini sungguh tak terkalahkan. Pukulan ini tak terkalahkan. Pukulan ini bersumpah untuk menghancurkan segalanya dan menciptakan langit biru cerah. Ledakan. Telapak tangan Yin yang kecil melawan tinju Iblis Penakluk Fajra. Tahap keempat alam naga harimau versus tahap kesembilan alam energi sejati. Mayan awalnya mengira bahwa dengan kultivasi alam harimau naga miliknya, ia dapat dengan mudah menekan Ling Xiao. Namun, ketika Ling Xiao menyerang, ia tahu bahwa ia salah. Dalam keadaan Ling Lung, dia merasa bahwa dia tidak berhadapan dengan seorang pemuda, tetapi seorang yang sangat hebat yang dapat menyapu bersih dan menekan semua musuh. Aura yang tak terkalahkan itu membuat hatinya bergetar. Ledakan. King Kong meninju dengan tatapan marah. Batu di Ling Yin Yang yang awalnya tampak luar biasa ternyata hancur berkeping-keping oleh pukulan Ling Xiao. Kekuatan Tinju Fajra yang luas dan tak tertandingi meletus dan menyapu langit seperti gelombang besar. Mayan benar-benar terlempar oleh kekuatan Tinju itu sejauh lebih dari seratus kaki. Sebagian kidan darahnya bergejolak, dan matanya dipenuhi dengan keterkejutan yang luar biasa. Ini adalah konsep Dao Tinju. Terlebih lagi, itu pasti seni bela diri tingkat bumi yang dapat memancarkan konsep yang begitu murni. Sekte umur panjang tidak mungkin memiliki seni bela diri seperti itu. Mayan terkejut dan marah pada saat yang sama. Bahkan ada sedikit keserakahan di matanya. Bagaimana mungkin sebuah seni bela diri yang mampu membuat Ling Xiao, yang berada di alam energi sejati tingkat ke-9, dapat dengan mudah mengalahkan seseorang di alam naga dan harimau, bisa begitu sederhana. Seni Tinju ini setidaknya merupakan seni bela diri tingkat bumi tingkat tinggi, atau bahkan seni bela diri tingkat bumi yang tak tertandingi. Jika dia bisa memperoleh seni bela diri semacam ini, apalah arti alam Grandmaster baginya. Dia bahkan mungkin dapat mengintip alam surgawi yang legendaris. Bocah, serahkan teknik Tinju yang selama ini kau latih, dan aku akan mengampuni nyawamu. Mayan merendahkan suaranya dan berkata dengan rakus. Kamu ingin teknik bela diri Tinjuku. Mari kita lihat apakah kamu masih hidup untuk mengambilnya. Tatapan mata Ling Xiao dingin dan ada sedikit nada mengejek di sana. Kau sedang mencari kematian. Tatapan mata Mayan dingin, dan niat membunuhnya meluap. Dia mencabut pedang panjang dari pinggangnya, dan dengan kilatan cahaya spiritual yang terang, dia menusuk ke arah Ling Xiao. Ini adalah senjata spiritual kelas atas. Mayan tahu bahwa jika dia bertarung dengan tangan kosong, akan sulit baginya untuk mengalahkan Ling Xiao dengan mudah. Oleh karena itu, dia bersiap untuk menggunakan kekuatan senjata spiritual untuk menangkap Ling Xiao sesegera mungkin dan menginterogasinya tentang teknik Tinju. Cahaya pedang itu menyilaukan, dan membentang lebih dari seratus kaki. Garis-garis ki pedang menyelimuti kekosongan dan jatuh ke arah kepala Ling Xiao. Mayan menggunakan seni bela diri hitam tak tertandingi, ilmu pedang bintang surgawi. Pedang itu seperti bintang jatuh, dan kecepatannya sangat cepat. Selain kekuatan senjata spiritual, Mayan yakin bahwa ia dapat membunuh seorang elit di tingkat kelima alam naga dan harimau. Permainan anggar, sekalipun dengan ilmu pedang, kau takkan mampu mengalahkanku. Ling Xiao berkata dengan dingin. Pencapaian Mayan dalam ilmu pedang bintang surgawi tidak sebaik telapak yin yang kecil, dan dia hanya mencapai alam pencapaian agung. Meskipun ki pedang itu tak tertandingi dan luar biasa, di mata Ling Xiao, itu penuh dengan kekurangan. Wuih! Pedang es biru di punggung Ling Xiao membubung ke langit. Ini adalah senjata spiritual kelas atas yang telah diambilnya dari Lin Hao Yu. Kualitasnya sangat bagus, dan Ling Xiao dapat menggunakannya dengan mudah. Dia menyerang dengan pedangnya, dan seketika, pedang itu dipenuhi dengan cahaya yang mengalir. Ki sejati berkumpul di pedang spiritual, dan berubah menjadi tujuh bintang yang menyilaukan yang menusuk ke arah Mayan. Tujuh bintang dalam satu pedang. Inilah pedang tujuh bintang pengubah bulan, dan di tangan Ling Xiao, pedang ini telah mencapai alam pencapaian agung dengan mudah. Meskipun pedang Ling Xiao tidak semegah milik Mayan, dan ki aslinya tidak sekuat milik Mayan, pedang ini sangat indah. Pedang ini seperti makhluk abadi yang terbang, dan tidak tampak seperti pedang dari dunia fana. Kelang-kelang-kelang. Kedua pedang spiritual itu bertabrakan, dan percikan api berterbangan di mana-mana. Pedang es biru di tangan Ling Xiao tampak memiliki mata, dan tujuh bintang menusuk ke arah titik lemah ilmu pedang Mayan. Dalam sekejap, pedang itu menembus lapisan pertahanan dan menusuk ke arah titik vital Mayan. Ini adalah pedang bulan transformasi tujuh bintang. Bagaimana Anda bisa mencapai alam pencapaian agung? Mayan berseru, dan matanya dipenuhi dengan ketidakpercayaan. Terlebih lagi, pedang ini telah membuatnya takut setengah mati, dan dia buru-buru memblokir pedang es azure di tangan Ling Xiao. Mendesis. Beberapa lubang muncul di jubah panjangnya, dan kulitnya sedikit berdarah. Jika dia tidak menghindar dengan cepat, dia akan terluka oleh pedang Ling Xiao. Pertarungan antara Mayan dan Ling Xiao hanya berlangsung beberapa saat, tetapi sudah penuh dengan bahaya. Mayan merasa sangat tidak nyaman. Kalau saja tingkat kultifasinya tidak lebih tinggi dari Ling Xiao dan kisejatinya tidak lebih pekat dari Ling Xiao, dia pasti sudah dikalahkan dan dibunuh dalam satu gerakan. Setelah puluhan gerakan, Mayan merasa sedikit takut. Di sisi lain, Ling Xiao semakin santai, dan setiap gerakan yang dilakukannya membuat Mayan merasa sangat malu. Anak ini terlalu aneh. Aku harus membunuhnya. Kalau tidak, saat dia dewasa, sekte Hehuanku akan tamat. Niat membunuh terpancar di mata Mayan. Semakin mengerikan Ling Xiao, semakin dia takut padanya. Dengan kekuatan tempurku saat ini, aku bisa mengalahkan atau bahkan membunuh siapapun yang berada di bawah tingkat ketujuh alam naga dan harimau. Adapun mereka yang berada di atas level ketujuh alam naga harimau, aku seharusnya bisa melawan mereka dengan hasil seri. Namun, dalam pertempuran yang melelahkan, mereka yang berada di atas level ketujuh alam naga harimau pasti akan mati. Akan tetapi, aku tidak sebanding dengan mereka yang berada di alam Grandmaster. Setelah pertempuran dengan Mayan, Ling Xiao dapat langsung mengukur kekuatan tempurnya saat ini. Aku tidak ingin bermain denganmu lagi. Tetua ma, pergilah dan temani cucumu. Cahaya dingin melintas di mata Ling Xiao, dan ki pedang di langit pun berubah. Ledakan. Udara bergetar sedikit saat pedang es biru di tangan Ling Xiao memancarkan sinar cahaya warna-warni. Tujuh bintang cemerlang melesat ke langit, akhirnya membentuk bulan purnama yang terang dan jernih di belakangnya. Bulan itu begitu luas dan berkilau sehingga orang tidak dapat melihatnya secara langsung. 66. Itu bukan bulan purnama, melainkan sinar pedang padat yang terbentuk dari kondensasi sinar pedang yang tak terhitung jumlahnya. Sinar itu menyelaukan dan mengandung niat pedang yang tak tertandingi. Niat pedang bulan purnama, itulah niat pedang bulan purnama. Mayan berteriak kaget. Konon, hanya Namong Suan yang memahami niat pedang bulan purnama dari sekte Changshen, tetapi Ling Xiao telah memahaminya. Ling Xiao tidak lagi membuatnya terkejut. Dia bahkan merasakan sedikit ketakutan dan penyesalan di hatinya. Mati. Ling Xiao berkata dengan acuh tak acuh. Saat dia mengayunkan pedangnya, dia seperti peri yang menari di istana bulan. Sinar pedang yang menyelaukan disertai dengan bulan purnama yang cerah terbang ke arah Mayan. Dengan demikian, semua orang melihat pemandangan yang aneh. Di tengah langit yang cerah, bulan purnama yang terang perlahan turun ke arah Mayan, dan kemudian cahaya pedang yang tak tertandingi tiba-tiba meletus. Ledakan. Seperti badai, Mayan diselimuti oleh sinar pedang yang menyelaukan sebelum dia bisa bereaksi. Bulan purnama bergetar dan angin kencang bertiup. Gunung-gunung, bebatuan, dan tanaman di sekitarnya semuanya meledak. Niat pedang ini tampaknya telah menyelimuti area seluas sepuluh zang, menyebabkan pedang di punggung para pengikut sekte All Pleasure dan istana iblis berdengung dan bergetar. Of! Of! Dalam kehampaan, Mayan menjerit dengan sedih. Kabut darah memenuhi udara. Seluruh tubuhnya tampak telah terpotong-potong. Teriakannya membuat wajah orang-orang di sekitarnya berubah drastis. Mereka merasa kulit kepala mereka mati rasa. Pada akhirnya, ketika energi pedang menghilang, Mayan jatuh dari langit. Tubuhnya berlumuran darah dan napasnya sangat lemah. Dia berada di ambang kematian. Trukang armor milik Mayan mampu memblokir sebagian besar kipedang dengan kultifasi alam naga dan harimau miliknya. Jika dia adalah seorang kultifator alam transformasi roh, dia pasti sudah hancur menjadi abu oleh serangan pedang ini. Kekuatan pedang ini terlalu besar. Semua murid sekte Hehuan dan istana iblis tampak seperti melihat hantu. Wajah mereka pucat saat mereka menatap Ling Xiao dengan tak percaya. Mereka awalnya berpikir bahwa tidak peduli seberapa berbakatnya Ling Xiao, Mayan akan mampu mengalahkannya. Namun, mereka tidak menyangka Ling Xi begitu mengerikan. Dia hanya berada di tahap sembilan alam energi sejati, tetapi dia mampu mengalahkan Mayan yang berada di tahap empat alam harimau naga. Apakah dia masih manusia? Dan pada saat itu, tetua istana iblis yang sedang bertarung melawan tetua batu roh juga menyadari situasi di sisi lain. Dalam keterkejutan, dia terlempar oleh serangan telapak tangan tetua batu roh dan memuntahkan seteguk darah. Ketika penatua spirit seton melihat pemandangan di hadapannya, dia juga terkejut. Meskipun dia sudah melebih-lebihkan Ling Xiao, dia sekarang menyadari bahwa putra suci sekte Chang Sheng ini jauh lebih mengerikan dari yang dia bayangkan. Dengan anak suci seperti itu, mengapa sekte Chang Sheng tidak dapat bangkit kembali? Dia tidak bisa membiarkan sesuatu terjadi pada orang suci itu, bahkan jika dia harus kehilangan nyawanya. Mata penatua batu roh bersinar dengan tekad saat dia diam-diam mengambil keputusan. Apa? Adapun tetua istana iblis, jejak ketakutan melintas di matanya. Dia mengatupkan giginya dan mengeluarkan benda seperti Keong. Dia meletakkannya di dekat mulutnya dan meniupnya. Keong itu tampaknya memancarkan gelombang suara aneh yang menyebar ke segala arah dan menyebar ke dalam tambang. Tidak bagus, kau sedang mencari kematian. Batu roh penatua ekspresi penatua berubah. Dia tahu bahwa penatua istana iblis sedang meminta bala bantuan. Dia langsung meraung marah dan melancarkan serangan telapak tangan ke arahnya. Dua guru dari sekte Hehuan dan istana iblis, serta sejumlah besar ahli alam harimau naga, seharusnya sedang menghancurkan susunan di tambang. Mereka mungkin tidak punya waktu luang pada saat yang genting, jadi hanya Mayan dan tetua istana iblis yang keluar. Namun, mereka tidak menyangka akan bertemu lawan sekuat itu. Mereka berdua tidak punya cara untuk mengalahkan Ling Xiao dan Elder Spirit Stone. Di bawah panggilan Keong, bala bantuan mungkin akan segera tiba. Hahaha, Ling Xiao, kali ini kau pasti akan mati. Tidak ada yang bisa menyelamatkanmu. Aku akan menunggumu di bawah tanah. Mendengar suara Keong itu, Mayan yang tengah terbaring di tanah di ambang kematian, menatap Ling Xiao dengan tatapan berbisa dan tertawa gila. Kalau begitu, kau bisa pergi dan mati dulu. Kilatan dingin melintas di mata Ling Xiao. Pedang es biru menebas dari kehampaan, dan pedang ki yang menyelaukan memotong kepala Mayan. Kabut darah menyembur keluar, dan kehampaan dipenuhi dengan bau darah yang pekat. Dia, dia benar-benar membunuh Tetuama. Dia iblis, ah! Para pengikut sekte Hehuan dan istana iblis semuanya ketakutan setengah mati oleh Ling Xiao. Mereka semua berteriak ketakutan dan melarikan diri ke kejauhan. Ling Xiao, kau sedang mencari kematian. Suara geram meledak saat seorang pria setengah bayar yang tampan bergegas keluar dari tambang. Auranya tak tertandingi, dan matanya dipenuhi amarah dan niat membunuh yang membara. Lu Guan Ji, Wakil pemimpin sekte Hehuan, setelah mendengar suara Keong, dia mengabaikan segalanya dan bergegas keluar dari tambang. Dia tepat pada waktunya untuk melihat Ling Xiao memenggal kepala Mayan dengan pedang. Mayan bukan hanya seorang tetua sekte Hehuan, tetapi dia juga satu-satunya alkemis tingkat atas di sekte tersebut. Bagaimana dia bisa dibunuh oleh Ling Xiao begitu saja? Lu Guan Ji sangat marah sehingga seluruh tubuhnya gemetar. Niat membunuh di matanya tidak tersamarkan, dan itu mendarat pada Ling Xiao seolah-olah itu nyata. Dia bergegas keluar dari tambang dengan kecepatan yang sangat cepat. Awan di langit bergulung kembali, dan trukinya yang ganas melesat ke arah Ling Xiao seperti jarum baja. Pada saat yang sama, kedua tetua alam naga harimau yang datang bersama Lu Guan Ji juga tampak sangat dingin. Satu di sebelah kiri dan satu di sebelah kanan, benar-benar menutup rute pelarian Ling Xiao. Sebuah telapak tangan besar menghantam Ling Xiao. Satu Grand Master dan dua tetua alam naga harimau. Dalam sekejap, Ling Xiao berada dalam situasi yang sangat berbahaya. Jika hanya dua tetua dari alam naga dan harimau, itu akan baik-baik saja. Namun, kultifasi Ling Xiao saat ini terlalu lemah. Dia jauh dari tandingan seorang Grand Master. Selain itu, serangan marah Lu Guan Ji mengandung Kang sejati bawaan yang tak tertandingi. Jejak telapak tangan ini dapat menghancurkan pelat baja dan menghancurkan batu. Jika mengenai tubuh Ling Xiao, dia akan terluka parah bahkan jika dia tidak mati. Ledakan Di saat yang berbahaya seperti itu, tatapan Ling Xiao masih sangat tenang. Kakinya bersinar, dan seluruh tubuhnya bergerak seperti aliran cahaya. Dia mengaktifkan teknik transformasi sembilan naga awan secara ekstrim. Pada saat yang sama, tinju pengusir setan Fajra meledak. Kekuatan tinju yang tak tertandingi mengembun di tinju Ling Xiao, dan kemudian dia meninju dengan keras ke arah dua tetua alam harimau naga. Niat tinju Fajra sangat luas dan tak tertandingi. Ling Xiao menghadapi dua orang kuat alam naga harimau sendirian. Kekuatan tinju yang tak tertandingi itu meledak, dan seluruh tubuhnya bergetar saat ia terlempar. Dengan kekuatan pukulan ini, Ling Xiao sedikit memperlebar jarak antara dirinya dan Lu Guan Ji. Meskipun dia masih dalam jangkauan kekuatan Grand Master Lu Guan Ji, itu memberi Ling Xiao kesempatan untuk bereaksi. Kekuatan super badai naga, meledaklah untukku. 67 Ledakan Ling Xiao menatap mata Lu Guan Ji dan meninjunya. Kekuatan darah naga yang membara membuatnya merasa seolah-olah dia bisa menembus langit dan bumi. Niat tinju Fajra meledak. Tubuh naga banjir meledak. Skill rahasia pemakan surga meledak. Ling Xiao bersiap menghadapi serangan Lu Guan Ji secara langsung. Ini adalah satu-satunya kesempatannya untuk bertahan hidup. Cahaya kemasan yang terang menyelimuti seluruh tubuh Ling Xiao, membuatnya tampak seperti Fajra yang tak terkalahkan. Niat tinjunya sangat luas dan kuat, seolah-olah dapat menghancurkan langit dan bumi. Dia berhadapan langsung dengan seorang master. Namun, pada saat ini, sesosok muncul di depan Lu Guan Ji dengan kecepatan yang lebih cepat. Lu Guan Ji tercengang. Ling Xiao juga tercengang. Akan tetapi, bagaimana mungkin serangan murka seorang master bisa diterima dengan mudah? Aura pelindung di sekitar sosok itu runtuh dalam sekejap, lalu kekuatan yang tak tertandingi menghantamnya, menyebabkannya muntah darah. Ia langsung terpental lebih dari 100 meter dan terbanting keras ke tanah di kejauhan. Tidak diketahui apakah ia masih hidup atau sudah meninggal. Mata Ling Xiao memerah. Roh Penatuasi. Ling Xiao meraung. Suaranya dipenuhi amarah dan niat membunuh yang tak tertandingi. Ia tidak pernah menyangka bahwa Batu Roh Penatuasi akan menghalangi pukulan mematikan yang ditujukan kepadanya di saat kritis ini. Namun, dia bisa menerima pukulan ini sendiri. Paling-paling, dia akan terluka. Mengapa Penatuasi Spirit Si begitu bodoh? Ling Xiao dengan gegabu bergegas mendekat dan membantu Tetua Batu Roh berdiri. Kemudian, dia mengeluarkan sejumlah besar pil roh dan memasukkannya ke dalam mulut Tetua Batu Roh. Namun, napas Elder Spirit Si sangat lemah. Dia memuntahkan seteguk darah. Bagaimana dia bisa menelan ramuan itu? Santo, aku tidak tahan lagi. Kamu, jangan, jangan, buang-buang ramuan itu. Selamatkan aku. Kau, cepat pergi. Kau harus berhati-hati. Di masa depan, Sekte Changsen, bergantung padamu. Elder Spirit Seton memuntahkan seteguk darah dan berkata dengan suara teredam. Matanya menunjukkan ekspresi yang baik dan penuh harap. Serangan Luguan Ji telah menghancurkan organ dalamnya menjadi debu dan memutus kekuatan hidupnya. Bahkan seorang dewa pun akan kesulitan menyelamatkannya. Saya berjanji padamu. Batu Roh Penatua, jangan khawatir, Sekte Umur Panjang akan bangkit lagi dan melangkah ke puncak, memulihkan kejayaan 10.000 tahun yang lalu. Lengan Ling Xiao gemetar saat dia menganggup dengan berat. Matanya merah saat dia berbicara. Bagus, bagus. Sayangnya, aku tidak bisa melihatnya. Tatapan penuh kerinduan melintas di mata Tetua Batu Roh. Kemudian, matanya meredup dan dia meninggal. Bangkitnya Sekte Panjang Umur, sungguh angan-angan. Setelah aku membunuhmu, aku akan menghancurkan Sekte Changsen. Luguan Ji berkata dengan dingin sambil berjalan ke arah Ling Xiao. Niat membunuhnya menyelimuti Ling Xiao. Kalian semua harus mati. Bukan hanya kalian, Sekte Old Leisure dan Istana Iblis juga akan dikuburkan bersama Penatua Ling Xi. Membunuh, membunuh, bunuh. Ling Xiao tiba-tiba mengangkat kepalanya. Matanya merah padam, dan niat membunuh yang membarah hampir nyata. Bajingan kecil, terakhir kali kau didukung oleh Liu Xiong Fei dan Xiao Mu. Mari kita lihat siapa yang bisa menyelamatkanmu hari ini. Mati. Jantung Luguan Ji berdebar kencang. Menatap mata Ling Xiao, dia tidak tahu mengapa, tetapi dia benar-benar merasakan jantungnya berdebar kencang, meningkatkan tekadnya untuk membunuh Ling Xiao. Ledakan. Luguan Ji melompat maju dengan kecepatan yang sangat cepat. Ki sejati bawaan di sekujur tubuhnya bagaikan cahaya pedang. Dengan satu serangan telapak tangan, batu gilingin yang dikehampaan menekan ke bawah bagaikan gelombang yang tak berujung ke arah Ling Xiao. Ini adalah Master Jing yang telah berevolusi. Dengan menggunakan kekuatannya sendiri untuk memahami kekuatan langit dan bumi, dia mengendalikan kekuatannya sendiri dengan cermat. Serangannya seperti petir, membunuh dengan satu serangan. Namun, Ling Xiao sudah menjauh darinya. Hanya suara auman naga yang terdengar. Mengaum. Dengan menggunakan teknik sembilan naga awan yang muncul bersama dengan teknik rahasia naga leluhur, Ling Xiao menyimpan mayat tetua Ling Xi ke dalam gulungan. Kemudian, dia melompat ke langit seperti seberkas cahaya. Dengan kecepatan yang luar biasa, dia terbang ke arah yang berlawanan dengan Lu Guan Ji. Wajah Lu Guan Ji langsung berubah. Ling Xiao, apakah kau sedang mencari kematian? Ling Xiao tidak melarikan diri. Sebaliknya, dia menyerang murid-murid sekte All Pleasure dan Istana Iblis. Astaga! Pedang es biru bagaikan seberkas cahaya saat menembus dada seorang pengikut sekte semua kesenangan, menyebabkan kabut darah berceceran. Namun, Ling Xiao tidak berhenti sama sekali. Dengan ekspresi dingin, dia meninju murid istana iblis lainnya, menyebabkan dia meledak menjadi kabut darah. Tubuh naga banjir telah meledak sepenuhnya. Kekuatan fisik Ling Xiao saat ini tak tertandingi. Jauh lebih kuat dari alam harimau naga. Ditambah dengan kekuatan tinju tak terkalahkan dari tinju setan penakluk fajra, tak seorang pun yang dapat menandinginya. Para murid sekte All Pleasure dan Istana Iblis hampir ketakutan setengah mati oleh Ling Xiao. Wajah mereka pucat saat mereka berlari ke segala arah dengan ketakutan di mata mereka. Ceritan kesakitan bergema di seluruh tambang batu spiritual. Jangan cemas. Giliranmu akan segera tiba. Ling Xiao menatap Lu Guanji dan yang lainnya dengan dingin. Dia telah mengaktifkan teknik transformasi sembilan naga awan secara ekstrim. Seluruh tubuhnya tersembunyi di awan seperti naga banjir. Bahkan Lu Guanji dan tiga elit alam naga harimau tidak dapat menghentikan Ling Xiao. Melihat banyaknya murid yang meninggal secara tragis, Lu Guanji sangat marah hingga ia berteriak keras. Ling Xiao bagaikan ikan loah yang licin. Dia tidak hanya bertukar beberapa pukulan dengan tiga elit alam naga dan harimau, tetapi dia juga membunuh sejumlah besar murid dari kedua sekte tersebut. Namun, Lu Guanji tidak dapat mengejar teknik transformasi sembilan naga awan milik Ling Xiao. Dia hanya bisa mengikutinya dari belakang dan memakan tanah. Ling Xiao, aku akan membuatmu memohon kematian. Lu Guanji meraung marah. Kekuatan alam Grandmaster dilepaskan sepenuhnya. Kang sejati bawaan di sekelilingnya seperti pedang, meliputi radius sepuluh kaki. Pada saat yang sama, dia menghantamkan telapak tangannya ke Ling Xiao. Batu gilingyin yang memutar kehidupan dan kematian. Mata Ling Xiao berbinar. Dia tidak memilih untuk menghindar. Sebaliknya, dia mengerahkan seluruh tenaganya dan menggunakan tinju iblis penakluk Fajra untuk menyerang Lu Guanji. Dia ingin melihat seberapa besar kesenjangan antara dirinya dan elit Grandmaster Rilem. Ledakan. Kehampaan bergetar hebat saat kekuatan Fajra dan batu gilingyin yang meledak pada saat yang bersamaan. Ling Xiao hanya merasakan kekuatan ilahi yang tak tertandingi mengalir melalui lengannya dan ke organ-organnya, menyebabkan dia merasakan rasa manis di tenggorokannya saat dia terlempar kembali sejauh lebih dari seratus kaki. Wuih, wuih, wuih. Ling Xiao menahan darah di mulutnya. Tatapannya tajam tak tertandingi. Pedang es biru di tangannya seperti dewa kematian. Dengan ayunan pedangnya, tujuh bintang berkumpul dan berubah menjadi bulan purnama yang cemerlang. Kemudian, meledak di tengah-tengah istana iblis surgawi dan murid-murid sekte Hewan. Seketika, beberapa murid bahkan tidak sempat berteriak sebelum mereka berubah menjadi kabut darah. Teriakan menyedihkan terdengar terus-menerus. Itu seperti api penyucian di bumi. Ling Xiao sama sekali tidak ragu-ragu. Dalam sekejap, dia memasuki tambang yang terbengkale itu. 68. Tunggu saja, lain kali kita bertemu, itu akan menjadi hari ketika sekte Hewan dan istana iblis dimusnahkan. Ling Xiao menatap dingin ke arah Lu Guanji, lalu menghilang ke dalam tambang yang terbengkalai. Kejar dia, kau harus membunuhnya. Lu Guanji dan ketiga tetua menjadi marah. Dalam sekejap mata, lebih dari selusin murid dari kedua sekte itu tewas atau terluka. Tidak seorang pun dari mereka yang mampu berdiri di sana tanpa cedera. Di dalam tambang batu roh, daging dan darah beterbangan di mana-mana. Anggota tubuh yang patah dan anggota tubuh yang patah ada di mana-mana. Itu seperti neraka. Raungan menyedihkan bisa terdengar di mana-mana. Lu Guanji merasa hatinya seperti berdarah. Mereka semua adalah murid sejati sekte All Pleasure. Butuh usaha keras untuk mendidik satu orang saja. Dia tidak menyangka Ling Xiao akan membunuh mereka semua seolah-olah mereka adalah sayuran. Matanya merah. Kebenciannya terhadap Ling Xiao sudah mencapai titik ekstrim. Tanpa perlu Lu Guanji berkata apa-apa, dua tetua dari sekte Hei Huan dan satu tetua dari Istana Iblis bergegas memasuki tambang terbengkale itu. Lu Guanji berpikir sejenak dan menyerah untuk melanggar larangan Gua Abadi. Sebaliknya, ia mengejar Ling Xiao ke dalam tambang yang ditinggalkan. Meskipun Lu Guanji hanya melihat sekilas seni bela diri yang baru saja ditunjukkan Ling Xiao, dia tahu bahwa seni bela diri itu jelas bukan seni bela diri biasa. Setidaknya, seni bela diri itu adalah seni bela diri tingkat bumi ke atas. Pasti ada yang salah dengan anak ini. Jika dia bisa menangkapnya dan mengintrogasinya, Lu Guanji punya firasat bahwa panennya akan lebih besar daripada di Gua Abadi. Selain itu, dia sangat membenci Ling Xiao, jadi tentu saja dia mengejarnya tanpa mempedulikan hal lain. Setelah Ling Xiao bergegas masuk ke tambang yang ditinggalkan, terowongan di tambang itu meluas ke segala arah. Itu sangat rumit. Ling Xiao berbelok beberapa kali dan bergegas melewati beberapa terowongan. Dia mulai menahan auranya. Pada saat yang sama, dia mengeluarkan berbagai obat spiritual dari gulungan itu dan mengoleskannya ke tubuhnya untuk menghilangkan bau darah. Meskipun Ling Xiao yakin ia bisa bersembunyi dari petarung alam naga harimau, namun lain halnya ketika menghadapi seorang Grandmaster. Di alam Grandmaster, seseorang dapat memahami kekuatan alam siantian, kombinasi qi dan roh, dan hubungan antara surga dan manusia. Dia secara bertahap memahami penggunaan kekuatan mental secara ajaib. Dia dapat mengunci aura seseorang. Aura itu sangat kuat. Ling Xiao tidak menyangka akan semudah itu lolos dari kejaran Luguan Ji di tambang terbengkalai ini. Ada alasan mengapa Ling Xiao memilih melarikan diri ke tambang terbengkalai alih-alih meninggalkan tambang batu roh. Jika dia langsung meninggalkan tambang batu roh, terlepas dari apakah Ling Xiao bisa lolos dari kejaran Luguan Ji, tetua agung, namong king, dan murid-murid lainnya akan berada dalam bahaya. Luguan Ji jelas bukan ahli alam master biasa. Tetua pertama baru saja menstabilkan kultivasi alam masternya, jadi dia jelas bukan tandingan Luguan Ji. Ketika Ling Xiao melarikan diri ke tambang yang ditinggalkan, dia melihat bahwa terowongan itu rumit dan memanjang ke segala arah. Beberapa di antaranya bahkan terhubung ke sungai bawah tanah. Jika dia dapat menemukan sungai bawah tanah, dia tentu akan dapat melarikan diri dengan selamat. Off! Ling Xiao terus terbang ke depan, tetapi dia masih memuntahkan setegup darah. Luka-luka yang telah diatakan sebelumnya telah meletus. Guru besar, guru besar, jika aku tidak bisa menjadi master Jing yang berevolusi, aku akan tetap menjadi semut. Kultifasiku masih terlalu lemah, tidak mungkin aku bisa melawan master Jing yang berevolusi. Ling Xiao menyeka darah dari sudut mulutnya, mengeluarkan ramuan penyembuh dan menelannya. Pada saat yang sama, ia mengaktifkan keterampilan rahasia pemakan langit. Beni roh pemakan langit terus melahapki spiritual langit dan bumi di sekitarnya, dan mulai menyembuhkan luka dalam Ling Xiao secara perlahan. Baru saja, organ dalam Ling Xiao terluka oleh geng sejati bawaan Luguan Ji. Meskipun tubuh naga banjir memberi Ling Xiao kekuatan fisik yang tak tertandingi, kekuatan itu hanya bertahan di otot dan meridiannya, dan tidak masuk jauh ke dalam organ dalamnya, jadi organ dalam Ling Xiao masih sangat rapuh. Seorang ahli alam Grand Master dapat mengendalikan kekuatannya sendiri hingga ke detail terkecil, dan dapat memobilisasi energi langit dan bumi. Kang sejati bawaan dalam tubuh bahkan lebih mendominasi. Bahkan jika Luguan Ji hanya menggunakan seni bela diri tingkat hitam, ia masih dapat mengeluarkan kekuatan seni bela diri tingkat bumi. Sebaliknya, kultifasi Ling Xiao hanya berada di level kesembilan dari alam energi sejati. Kesenjangannya masih terlalu besar. Bahkan jika jurus rahasia naga leluhur dan jurus rahasia pemakan langit digunakan bersama-sama, celah antar alam tidak dapat ditutup. Kesenjangan antara alam Grand Master dan alam naga harimau sangat besar. Itu seperti kesenjangan antara seorang pria dewasa dan seorang bayi, belum lagi Ling Xiao bahkan belum mencapai alam naga harimau. Hanya ketika seseorang mencapai alam Grand Master dia dapat mendirikan sekte sendiri dan menjadi Grand Master. Ling Xiao berlari maju di tambang yang terbengkalai, tetapi dia masih bisa merasakan bahwa Lu Guan Ji tidak jauh di belakangnya. Tidak, kalau begini terus, dia mungkin benar-benar akan menemukanku. Ling Xiao sedikit mengernyit. Tambang itu begitu gelap sehingga dia tidak bisa melihat jari-jarinya sendiri. Aura Ling Xiao telah sepenuhnya disembunyikan, dan bau darah sebagian besar telah hilang. Namun, Lu Guan Ji masih bisa mengikutinya, yang menunjukkan betapa mengerikannya seorang Grand Master. Pada saat ini, kekuatan mental Ling Xiao benar-benar merasakan adanya fluktuasi aneh. Kekuatan suatu pembatasan. Mungkinkah aku berada di dekat Gua Abadi? Tatapan Ling Xiao bergerak. Dia samar-samar bisa merasakan aura pembatasan yang kuat datang dari tidak jauh di depannya, dan aura itu agak familiar. Ling Xiao langsung teringat pada Gua Abadi. Orang harus tahu bahwa tambang yang ditinggalkan ini terhubung ke tambang lain. Bahkan para pengikut sekte panjang umur yang biasa menambang batu spiritual tidak dapat mengetahui situasi di tambang tersebut. Lagipula, tambang batu spiritual ini telah ada selama bertahun-tahun. Siapa yang mengira bahwa Ling Xiao benar-benar akan tiba di sekitar tempat tinggal deva itu secara kebetulan? Karena ini adalah Gua Abadi, mungkin ada beberapa cara yang dapat mengancam seorang Grand Master. Ling Xiao berpikir dalam hati. Tanpa ragu, dia menuju ke arah pembatas itu. Aura Ling Xiao ditarik sepenuhnya, dan dia menggunakan teknik munculnya sembilan naga awan. Seluruh tubuhnya seperti batu yang bergerak, tanpa tanda-tanda kehidupan. Dengan sangat cepat, dia melihat ujung terowongan. Ada cahaya redup yang datang dari sana, dan ada suara. Ling Xiao berjalan hati-hati dan melihat keluar melalui dinding batu terowongan. Itu adalah gua bawah tanah yang besar, dan ada beberapa mutiara bercahaya besar yang diukir di langit-langit, menerangi seluruh gua bawah tanah. Di sebelah utara gua, ada layar cahaya terang, dengan tiga warna berkeliaran di sekitarnya, memancarkan aura pembatasan yang kuat. Seorang Grandmaster berjubah hitam dan beberapa pembangkit tenaga listrik alam harimau naga menyerang layar cahaya dengan ganas. Layar cahaya itu pastilah gua abadi. Mata Ling Xiao berkedip, dan kekuatan mentalnya yang tajam menyebar. Dia benar-benar merasakan aura yang sangat familiar dari layar cahaya itu. Susunan penyegel roh tripartit, gua abadi ini ditinggalkan oleh para petinggi sekte panjang umur. Ling Xiao dapat langsung mengetahui bahwa penghalang layar cahaya terang itu adalah tripartite spirit sealing aray milik Longevity Sek. Namun, dikatakan bahwa tripartite spirit sealing aray telah hilang beberapa ratus tahun yang lalu. Jadi, gua abadi ini ditinggalkan oleh para ahli dari Longevity Sek beberapa ratus tahun yang lalu. Mereka pasti menghadapi situasi berbahaya dan tidak sempat memberi tahu sekte panjang umur. 69. Ledakan Grandmaster berjubah hitam dan beberapa tetua dari alam naga dan harimau mendaratkan serangan dahsyat mereka pada layar cahaya, menyebabkannya bergetar hebat seolah-olah bisa hancur kapan saja. Namun, menurut Ling Xiao, formasi penyegel roh tripartit sangat kokoh. Hanya sedikit energi spiritual yang telah digunakan. Pada tingkat ini, dibutuhkan setidaknya 10 hari hingga setengah bulan untuk menghancurkan formasi tersebut. Susunan penyegel roh tripartit menggunakan kekuatan surga, bumi, dan manusia untuk mengumpulkan energi tak terbatas guna membentuk susunan yang hebat. Terlebih lagi, susunan penyegel roh tripartit di sini dibuat oleh seorang ahli tingkat surga. Selain itu, ia menggunakan batu-batu roh di dalam tambang batu roh sebagai sumber kekuatannya. Selama tambang batu roh tidak mengering, susunan penyegel roh tripartit akan dapat beroperasi selamanya. Ini pula sebabnya formasi penyegel roh tripartit masih begitu kuat bahkan setelah ratusan tahun berada di gua tempat tinggal alam surgawi. Ling Xiao juga dapat melihat bahwa formasi penyegel roh tripartit itu luar biasa. Master alam surgawi yang mendirikan formasi itu pasti telah menyentuh kekuatan kehendak alam mulia. Untuk menghancurkan formasi penyegel roh tripartit, seseorang harus menemukan mata formasi surga, bumi, dan manusia. Hanya dengan menghancurkan mata formasi pada saat yang sama, formasi tersebut dapat dihancurkan. Dengan serangan acak mereka, tidak mungkin mereka dapat menghancurkan formasi tersebut. Namun, orang yang mendirikan formasi itu pastilah orang yang luar biasa. Pasti ada banyak hal baik di gua tempat tinggalnya. Mata Ling Xiao berkedip, memperlihatkan ekspresi penuh harap. Akan tetapi, untuk memasuki gua tempat tinggalnya, ia harus memperingatkan orang-orang yang sedang menyerang layar cahaya. Seorang Grandmaster dari Istana Setan Langit dan enam Master Alam Naga dan Harimau. Masih ada kesempatan. Ling Xiao bergumam. Pada saat ini, dia merasa bahwa Lu Guanji dan yang lainnya yang mengejarnya semakin dekat. Jika dia tidak bertindak sekarang dan menunggu Lu Guanji tiba, Ling Xiao akan terkepung. Dia tidak akan bisa melarikan diri bahkan jika dia mau. Ayo kita lakukan. Mata Ling Xiao berkilat dingin. Dia menuangkan semua kibawaannya ke kakinya dan mengaktifkan sembilan perubahan naga awan. Dengan ketukan kakinya, dia melesat ke tengah gua seperti seberkas cahaya. Siapa itu? Hampir segera setelah Ling Xiao mulai bergerak, Grandmaster Istana Iblis Langit, Guo Ang, Wakil Kepala Istana, memperhatikan Ling Xiao. Orang-orang dari Sekte Changsen, seorang seniman bela diri alam energi sejati LV9 berani merebut makanan dari mulut Harimau. Kau sedang mencari kematian. Guo Ang menatap Ling Xiao dengan dingin. Ia melihat Ling Xiao mengenakan seragam Sekte Changsen. Ia tertawa dingin dan menamparnya tanpa ampun. Meskipun itu hanya serangan telapak tangan biasa, kisejati bawaan meledak dan melesat keluar seperti jarum baja yang tak terhitung jumlahnya. Kekuatan dasyat itu berkumpul dan hendak membunuh Ling Xiao di tempat. Kalau saja orang yang menghadapi serangan telapak tangan ini adalah ahli alam kisejati biasa, mereka tidak akan punya pilihan selain menahan dan keluhan mereka. Namun, dia menghadapi Ling Xiao. Angin dari telapak tangan itu berembus kencang, dan kekuatannya menghancurkan batu-batu. Pukulan telapak tangan ini cukup untuk menghancurkan logam dan batu. Namun, ekspresi Ling Xiao sangat tenang. Menghadapi pukulan telapak tangan yang tak terhindarkan ini, ia mulai berputar di udara seperti gasing. Ledakan Ketika trukang bawaan mendarat di tubuh Ling Xiao, ia langsung hancur. Sebagian besar kekuatan telapak tangan trukang bawaan dinetralkan oleh kekuatan cerdik Ling Xiao dan melesat ke arah enam tetua alam naga dan harimau yang sedang mengamati mereka dengan penuh nafsu. Adapun telapak tangan kang sejati yang tersisa, dihancurkan oleh benih spiritual pemakan surga milik Ling Xiao dan berubah menjadi energi murni yang diserap ke dalam laut kinya. Suara mendesing. Kekuatan telapak tangan kang sejati yang ditembakkan ke arah para tetua alam naga harimau sangat tajam, menyebabkan ke enam tetua bergegas menghindar. Pada saat ini, sebuah celah muncul antara formasi penyegel roh tripartit dan Ling Xiao. Kecepatan Ling Xiao tiba-tiba meningkat, dan dia melesat ke arah formasi penyegel roh tripartit. Apa? Tidak bagus? Hentikan dia segera. Wajah Guo Ang menunjukkan sedikit keterkejutan. Dia tidak menyangka bahwa seorang anak kecil di alam energi sejati akan mampu menangkis serangan telapak tangannya tanpa cedera. Pada saat ini, melihat Ling Xiao bergegas menuju formasi penyegel roh tripartit, dia tiba-tiba memiliki firasat buruk di dalam hatinya dan buru-buru berteriak. Ledakan. Kecepatan Ling Xiao memang cepat, tetapi Guo Ang dan enam tetua alam naga harimau menyerang lebih cepat lagi. Seluruh tubuh Guo Ang dipenuhi dengan ki iblis, dan aura dingin dan gelap menyembur keluar dari telapak tangannya. Aura itu berubah menjadi cahaya ilahi hitam besar yang melesat ke arah Ling Xiao dengan kecepatan ekstrim. Enam tetua juga menyerang pada saat yang sama. Ki sejati memenuhi kekosongan, dan langit dipenuhi dengan tinju dan telapak tangan yang besar. Dibungkus dengan kekuatan ilahi yang tak tertandingi, mereka ingin membunuh Ling Xiao dengan telapak tangan mereka. Ling Xiao tampaknya telah menduga semua ini, dan jejak ejekan muncul di sudut mulutnya. Tubuhnya bergeser ke samping dengan sudut yang tidak dapat dipercaya sejauh satu kaki. Ledakan. Tujuh serangan dahsyat mendarat di layar cahaya, menyebabkan formasi penyegelan roh tripartit bergetar hebat lagi. Hentikan dia, jangan biarkan dia lolos. Dia adalah putra suci sekte Changsheng, Ling Xiao. Murid-murid tahap transformasi roh dari sekte Hehuan dan istana iblis semuanya tewas di tangannya. Pada saat ini, terdengar suara gemuruh. Lu Guanji bergegas keluar dari lorong bersama tiga tetua alam naga dan harimau. Apa? Dia adalah Ling Xiao? Guo Ang dan yang lainnya terkejut dan marah, dan mata mereka dipenuhi rasa tidak percaya. Pemuda yang tampak sangat lembut ini, yang tingkat kultifasinya hanya di alam ki sejati, benar-benar telah membunuh begitu banyak pengikut tahap transformasi roh. Ketika orang-orang istana iblis mendengar bahwa sekte Changsheng telah melahirkan seorang putra suci yang mengerikan, Ling Xiao, yang mampu membunuh murid-murid tahap transformasi roh di alam ki sejati, mereka tidak menganggapnya serius. Mereka mengira bahwa sekte All Pleasure melebih-lebihkan, tetapi sekarang tampaknya anak ini sangat aneh. Kematian dan luka-luka para pengikut alam transformasi roh dari kedua sekte kita semuanya disebabkan olehnya sendiri. Bahkan tetua Mayan pun tewas di tangannya. Lu Guanji berkata sambil menggertakkan giginya. Matanya dipenuhi dengan niat membunuh yang membara. Tetua Mayan juga meninggal. Guo Ang berseru dan tubuhnya bergetar hebat. Mayan berada di tingkat keempat alam naga harimau, dan dia benar-benar dibunuh oleh anak ini. Dia harus membunuh anak ini, atau sekte segala kesenangan dan istana iblis tidak akan pernah merasakan hari yang damai. Niat membunuh dan ketakutan yang tak berujung melonjak dalam hati Guo Ang. Begitu jenius mengerikan ini dewasa, siapa yang bisa menghentikan langkahnya? Sekte segala kesenangan dan istana iblis barangkali akan menjadi batu loncatannya. Karena mereka sudah benar-benar menyinggung perasaannya, mereka sebaiknya membunuhnya saja dan menghilangkan semua masalah di masa mendatang. Lu Guanji, Guo Ang, dan sembilan tetua alam naga harimau samar-samar membentuk pengepungan dan mengepung Ling Xiao. Nak, mari kita lihat ke mana kau bisa lari. Saat aku menangkapmu, aku akan menghancurkan setiap tulang di tubuhmu inci demi inci. Mari kita lihat apakah kau masih berani bersikap sombong. Tatapan dingin Lu Guanji tertuju pada Ling Xiao saat ia berbicara dengan niat membunuh. Berlari, mengapa saya harus lari? 70. Tahukah kamu mengapa aku menerobos masuk ke tempat ini? Apakah kau benar-benar berpikir aku di sini untuk mencari kematianku sendiri? Ling Xiao tersenyum dengan sedikit ejekan di matanya. Pada saat ini, dia berdiri di depan layar cahaya, hanya selangkah dari layar cahaya di belakangnya. Oh tidak, hentikan dia. Firasat buruk melintas di hati Guo Ang. Ia teringat bagaimana Ling Xiao telah bergegas menuju tirai cahaya dengan segala cara. Ekspresinya langsung berubah, dan ia menerkam Ling Xiao. Sudah terlambat, saat kita bertemu lagi nanti, itu akan menjadi akhir dari Sekte Hei Huan dan Istana Iblis Langit. Ling Xiao menyeringai, tetapi matanya dipenuhi cahaya dingin. Dia mengambil langkah ringan ke belakang, dan seluruh tubuhnya tampak menyatu dengan layar cahaya, menghilang dalam sekejap. Ledakan Serangan dahsyat Guo Ang meleset dan langsung mengenai layar cahaya, menyebabkan layar cahaya bergetar hebat lagi. Berengsek, bagaimana dia bisa memasuki perisai pembatasan? Guo Ang, Lu Guan Ji, dan yang lainnya benar-benar tercengang. Wajah mereka pucat dan mereka tampak mengerikan. Mereka bekerja keras dan diam-diam memenjarakan orang-orang dari Sekte Changsen hanya demi Guo Abadi ini. Namun, mereka tidak dapat menghancurkan perisai pembatas bahkan setelah menyerang selama tiga hari. Namun, Ling Xiao masuk begitu saja. Guo Ang dan Lu Guan Ji menjadi gila. Gemuruh. Mereka terus menyerang layar cahaya itu dengan ganas, tetapi layar cahaya itu bergetar hebat seolah-olah akan pecah kapan saja. Namun, mereka tidak dapat menghancurkannya. Teruslah menyerang. Begitu kita berhasil menembus penghalang dan menangkap si bajingan kecil Ling Xiao, aku pasti akan membuatnya memohon kematian. Guo Ang mengertakkan giginya dan berkata. Dia merasa tertipu dan sangat marah. Lu Guan Ji bahkan lebih marah. Dia menyerang layar cahaya itu dengan ganas tanpa mengucapkan sepatah katapun. Matanya bersinar dengan dingin yang menakutkan. Gemuruh. Dua Grandmaster dan sembilan ahli alam Longhu mulai menyerang formasi penyegelan roh tripartit dengan sekuat tenaga mereka. Pada saat ini, Ling Xiao menghela napas lega setelah memasuki formasi penyegelan roh tripartit. Formasi penyegel roh tripartit memiliki kekuatan pertahanan yang sangat kuat. Formasi ini menggunakan kekuatan langit, bumi, dan manusia untuk membatasi perubahan formasi. Namun, formasi penyegel roh tripartit ini diwariskan oleh Jin Se, jadi Ling Xiao secara alami sangat mengenalnya. Asal seseorang memegang kuncinya dan menemukan momen ketika langit, bumi, dan manusia berubah, serta mendukung langkah-langkah yang sesuai, maka seseorang akan mampu memasuki susunan penyegel roh tripartit. Ini juga merupakan alasan mengapa elit tingkat surgawi telah meletakkan formasi penyegel roh tripartit. Jika itu adalah murid sekte panjang umur yang telah memahami misteri di dalamnya, dia secara alami akan dapat masuk dan memperoleh warisan. Jika seseorang bukan pengikut sekte Changsen, mereka bahkan tidak akan bisa masuk. Di belakang tripartit Spirit Sealing Arrai terdapat sebuah gua kuno. Tanahnya tertutup debu, dan dinding-dinding batu di sekitarnya sangat kering. Ada aura hangat samar yang terpancar dari sana. Berjalan lebih jauh ke dalam, ada tiga ruangan batu. Ruangan-ruangan itu tampak sangat sederhana dan kasar. Ruangan-ruangan itu dibangun dengan tergesa-gesa dan dinding-dindingnya tidak rata. Di ruang batu paling dalam, ada sesosok mayat duduk bersilah. Namun, setelah beberapa ratus tahun, dagingnya telah membusuk sepenuhnya, hanya menyisakan kerangka putih. Di depan kerangka itu, ada sajadah. Ada beberapa baris tulisan tangan yang tajam di atas batu di sampingnya. Anggota sekte panjang umur, bersujudlah seribu kali. Jika kalian bergabung dengan sekteku, kalian tidak akan menyesal bahkan jika kalian mati seratus kali. Enam belas kata besar itu seperti naga. Mereka seperti kait besi dan goresan perak, memancarkan jejak niat pedang yang mengerikan. Bersujud seribu kali. Beraninya kau memintaku, Ling Xiao, untuk bersujud padamu. Kau benar-benar punya nyali. Bibir Ling Xiao melengkung membentuk senyum. Dengan kekuatan mentalnya yang kuat, dia dengan mudah menemukan bahwa ada sepotong kulit binatang yang tersembunyi di sajadah. Astaga! Ling Xiao mengarahkan jarinya dan pedangki yang tak terlihat melesat keluar. Sajadah itu langsung hancur, memperlihatkan gulungan kulit binatang di dalamnya. Gulungan kulit binatang itu terlihat sangat kokoh. Ling Xiao tidak tahu jenis binatang buas apa itu, tetapi gulungan itu tidak rusak bahkan setelah beberapa ratus tahun. Ling Xiao membuka gulungan kulit binatang itu dan melihatnya penuh dengan kata-kata kecil. Saya adalah pemimpin sekte generasi ke-93 dari sekte panjang umur, Taoistian Feng. Karena sekte Wanshou menginginkan seni bela diri sekte kami, seorang pengkhianat muncul di sekte tersebut, yang menyebabkan sekte Wanshou membunuh banyak pengikut sekte panjang umur. Meskipun saya bertarung dengan gaga berani, saya tidak sebanding dengan mereka dan terluka parah. Setelah Ling Xiao selesai membaca isi gulungan kulit binatang, dia perlahan-lahan memahami identitas kerangka itu. Pemimpin sekte generasi ke-93, Taoistian Feng. Jika aku ingat dengan benar, itu seharusnya 500 tahun yang lalu. Pada saat itu, sekte umur panjang tidak selemah sekarang. Tidak lebih lemah dari kerajaan kuno kehancuran besar. Namun, ada perubahan besar. Kemudian, banyak seni bela diri yang hilang dan sekte umur panjang menurun sampai sejauh ini. Mata Ling Xiao berbinar saat dia mengingat catatan sekte panjang umur dari 500 tahun yang lalu. Ternyata sekte Wansou sangat menginginkan ilmu bela diri sekte panjang umur, sehingga terjadilah pertempuran 500 tahun yang lalu. Saat itu, muncul pengkhianat di sekte panjang umur dan pada akhirnya, sekte panjang umur hampir musnah. Semua catatan pertempuran dari 500 tahun lalu hanya berupa beberapa kata, dan tidak terperinci. Sekte Wansou, brengsek. Mata Ling Xiao berkilat dengan niat membunuh. Sekte Wansou saat ini berada di atas kerajaan kuno tandus besar dan setara dengan sekte matahari bulan bintang. Itu jauh dari apa yang bisa dilawan Ling Xiao sekarang. Namun, Ling Xiao akan mengingat perseteruan berdarah ini. 500 tahun yang lalu, Taoistian Feng diburu oleh para ahli sekte Wansou. Meskipun ia akhirnya berhasil lolos, ia terluka parah dan meninggal di tambang batu spiritual ini. Jangan khawatir, aku akan menyelesaikan masalah ini dengan sekte Wansou cepat atau lambat. Ling Xiao menatap kerangka di depannya dan berkata perlahan. Harus dikatakan bahwa pemimpin sekte dari sekte panjang umur telah jatuh ke kondisi seperti itu. Sungguh menyedihkan. Akhirnya, tatapan Ling Xiao tertuju pada cincin logam di jari kanan kerangka itu. Jika tidak diperhatikan dengan seksama, tidak mungkin menemukan cincin logam itu. Cincin logam itu terlalu biasa dan telah menyatu dengan tulang jari. Namun, Ling Xiao melihat dua kata kuno misterius pada lingkaran logam itu. Umur panjang. Cincin panjang umur. Aku tidak menyangka cincin panjang umur akan ditinggalkan di sini. Ling Xiao mendesah pelan dan perlahan melepaskan cincin logam dari tulang jarinya. Ada sedikit rasa nostalgia di matanya. Cincin panjang umur merupakan simbol pemimpin sekte Changsen. 10.000 tahun yang lalu, sekte Changsen berkuasa di bawah langit, mengawasi delapan tanah tandus. Ling Xiao secara pribadi telah menempat cincin panjang umur ini sebagai simbol pemimpin sekte Changsen. Cincin panjang umur adalah artefak tertinggi tingkat atas. Dibandingkan dengan artefak ilahi yang legendaris, cincin ini hanya sedikit lebih lemah. Ling Xiao telah menyempurnakan pecahan spasial menjadi cincin panjang umur. Cincin itu berisi jutaan mil ruang dan memiliki hukumnya sendiri. Cincin itu dapat memungkinkan makhluk hidup untuk hidup di dalamnya. Cincin itu dapat berisi gunung suci abadi dan sungai kuno. Terlebih lagi, cincin panjang umur memiliki kemampuan menyerang dan bertahan. Ling Xiao telah menyempurnakannya menjadi delapan puluh satu lapisan formasi penguasa. Bahkan seorang ahli penguasa dapat disimpan di cincin panjang umur dan disempurnakan menjadi abu. Terima kasih telah menonton!